Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Sulikan Channel Pada kesempatan ini saya akan berbagi bagaimana membuat update ataupun edit upload file Seperti sebelumnya tutorial ini merupakan tutorial kelanjutan dari tutorial kami yang sebelumnya untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih bagi Sobat Sulikan Channel yang sudah subscribe dan bagi yang belum silahkan subscribe ok inilah hasil coding yang sudah saya buat ilustrasinya seperti ini pertama daftar file yang sudah tersimpan dalam database akan ditampilkan seperti ini dan sekarang saya akan membuat bagaimana cara mengedit dan mengupload file tersebut seperti ini ini adalah tampilan awal apabila kita mengupdate file yang akan kita update berdasarkan id file ini adalah id file nya 12 sudah cukup besar ini ini adalah id file nya sekarang saya akan mencoba mengupdate nah ini coba masukkan update tombol update kita klik ini ini ada pesan harap pilih file yang akan di upload karena kasus tadi saya belum memilih file yang akan saya update nah untuk itu apabila ini terjadi kesalahan akan di direct pada file yang akan kita update seperti ini sekarang saya coba lagi update kemudian ini saya update maksudnya untuk menginformasikan bahwa file ini sudah saya update kemudian saya choose file cari file ini ini adalah file yang update update terbaru kemudian saya update nah akan pesan informasi data file berhasil di update ini hasilnya nah ini adalah file yang sudah saya update update dan ini untuk nama file nya juga ada yang sudah saya update tadi kemudian description nya juga sudah masuk nah ini adalah untuk memberi informasi atau saya tes bahwa file update file update ini telah berhasil oke sekarang kita buka sublime dan memulai kodenya seperti seperti berikut oke pertama kita klik application kemudian controller controller seperti biasa controller dashboard kita buka kemudian kita membuat update ini adalah fungsi update yang sudah saya buat akan saya besarkan kejelasan dari fungsi update ini adalah kita update berdasarkan id dengan query where id sama dengan id kemudian saya membuat query lagi key files dengan memilih select from tabel file where id file sama dengan id yang sudah saya sebutkan disini ini kemudian hasilnya akan disimpan dalam variable x file maksudnya ini saya singkat ini sebetulnya kepanjangan dari eksekusi dari query file ini kita tampung dalam variable x file kemudian untuk query kedua saya membuat query memilih select tabel shadker kemudian tabel jenis file id jenis file from tabel shadker inner join tabel jenis file pada tabel shadker id shadker sama dengan tabel jenis file id shadker kemudian variable sql ini adalah menampung hasil dari query ini hasil dari query ini saya tampung pada variable sql kemudian saya hasilnya itu hasil dari query ini dan ini saya tampung dalam variable data kita bertipe array jenis file kita mereferensi dari hasil sql ini ini kemudian files kita referensi dari x files data tersebut kemudian akan saya masukkan dalam view daftar file update oke cukup disini mungkin bisa dibahmi kemudian saya akan membuka file daftar update ini akan saya buka pada folder view v daftar file update nah ini view ini adalah menampung dari controller update ini akan ditampung di dalam view ini oke akan saya jelas untuk ini untuk yang atas ini flash data ini menampilkan pesan yang seperti tadi apabila gagal mengupload atau berhasil upload akan ditampilkan atau ditangani PHP session ini kemudian berikutnya ini adalah untuk memanggil apabila tombol update tersebut diklik akan ditangani dengan update aksi pada controller dashboard oke ini saya buat tipe hidden id shutter dan id file kemudian ini adalah query untuk menampilkan jenis file file tersebut terisi file terisi 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 ini adalah untuk menangani atau mengecek rule apabila file tersebut belum terisi akan menampilkan pesan bahwa jenis file belum terisi belum dipilih ini juga begitu deskripsi untuk menampilkan deskripsi dengan value PHP terus ini adalah tombol buton submit tipe submit jadi apabila update ini kita klik langsung mengeksekusi dengan sintak yang sini update aksi oke sekarang saya akan memperlihatkan pada fungsi update aksi update aksi ini ini adalah update aksi panjang untuk codingnya akan saya perkecil update aksi sampai sini bisa berbesar jelas fungsi dari update aksi ini adalah untuk menangani apabila tombol update tersebut diklik di cek apakah sudah terisi semua untuk file 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 nya itu apabila tidak apabila tidak akan kita load fungsi update dan apabila sudah terpenuhi maka akan kita buat variable untuk menangani file file update tersebut pada view file update tersebut ini seperti ini dan ini adalah untuk menangani file nya untuk menangani file file kemudian ini adalah data dari file file ini saya tampung dalam data bertipe array saya sebutkan ini 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 adalah harus yang sebelah sisi kiri ini harus sesuai dengan database punya kita dan ini adalah variable dari inputan ini nah dari sini semua semuanya yang sini sebelah sini kita pindah sebelah sini setelah semua ditampung pada variable data kemudian kita akan membuat query untuk update dengan variable where nya ini id file ini melalui file model dengan fungsi update data parameter nya where where ini kemudian data itu ini dan tabel file ini tujuan dari query tersebut mengarah pada tabel file dan apabila sudah berhasil akan ada pesan bahwa data file berhasil di update kemudian saya direct pada dashboard kontrol dashboard maksudnya ini controller dashboard untuk menampilkan data file nya sekarang saya akan membuka file model seperti apa oke saya kembali ke model kemudian kami klik file model dengan fungsi update data ini adalah fungsi update datanya seperti ini fungsi update data membutuhkan tiga argumen yaitu tiga variable variable yang berdasarkan id variable data data yang berdasarkan file file tadi yang sudah ditampung dalam variable data array dan ini adalah tabel file dalam database seperti ini sintaknya where update membutuhkan tabel dan data oke saya sekarang kembali lagi ke dashboard jadi kesimpulannya untuk penanganan update itu ada dua fungsi yang pertama fungsi update ini akan menampilkan file mana yang akan di update berdasarkan query ini kemudian akan ditampilkan pada view daftar file update seperti ini seperti ini oke jadi ini kalau saya klik action update nah ini adalah dia akan mengisi file mana yang di update berdasarkan dengan id tersebut id file 12 dan ini adalah update kalau kita klik akan melaksanakan atau mengeksekusi sintak yang ini update aksi oke 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 sobat Semoga dipahami Have nice coding Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax